Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ini ada yang menarik ya Ketika Bapak Oman ya Atau Master Tomat waktu itu ada juga pada Video admin ya Bapak Oman waktu itu Mengira tanaman disini Menggunakan M4 sahabat ini ya Dia nanya ya Ini pakai M4 ya Admin jawab tidak ya Karena admin hanya menggunakan Pupuk yang dibuat sendiri ya Mikroorganisme lokal saja Nah sahabat ini Pada video hari ini Admin akan share ke teman-teman semua Cara Memelihara atau cara isolasi Mikroorganisme lokal Atau cara membuat Mikroorganisme lokal Dengan Bahan-bahan yang ada di sekitar saja Nah salah satunya Dengan Pupuk ini ya Dengan PSB Ini sudah admin buat tadi Sahabat ini ya Oke sahabat ini Kita langsung saja Ke proses pembuatannya Oke sahabat ini Kita akan Membuatnya disini Dengan modal PSB Dan ini Ember bekas Kemudian air kelapa Dan imos 1 ya Atau jamur Dari Tanah perakaran bambu Juga itu PSB Sahabat ini ya Dan ini Susu cair Sahabat ini ya Modal 3000 saja Kita akan Membuat Pupuk organik cair Sekaligus Dekomposer Sahabat ini ya Untuk bahan organiknya Kita akan Tambahkan dengan Kohe purut Sahabat ini ya Kita akan Ngambil kohe purutnya Disini Di Kayu Kelapa lapuk ya Akar kelapa lapuk Ini akan Kita jadikan Pupuk organik cair Sekaligus Dekomposer Sahabat ini ya Kita langsung Eksekusi Kohe purutnya Sahabat ini Bentuknya Seperti ini ya Bubuk Berwarna hitam Sahabat ini ya Oke Sahabat ini Untuk kohe purutnya Sudah kita dapatkan Kita Ambil Setengah Ember ini saja Oke Sahabat ini Kita langsung saja Ke tutorialnya ya Karena Kohe purutnya Sudah kita dapatkan Sahabat ini Modal 3000 saja Kita dapat Dekomposer Sekaligus Pupuk organik cair ya Ini bisa juga disebut Emas hitam cair Sahabat ini ya Oke Sahabat ini Dekomposirnya Segera kita buat Untuk yang pertama Kita masukkan ini Susu Sahabat ini ya Susu ini fungsinya Untuk makanan Mikroba Yang ada disini Yang ada disini Dan yang ada disini Sahabat ini ya Untuk yang pertama Kita masukkan ini Ini modalnya ya Milku Harganya Cuma 3000 rupiah Oke Sahabat ini Kita langsung masukkan Susunya Sahabat ini ya Iya Susu sudah masuk Sahabat ini Untuk Ukurannya 200 ml ya Jadi sama dengan Satu gelas ini ya 200 ml Oke Selanjutnya Kita tinggal masukkan ini Air kelapa Sahabat ini ya Air kelapa Dan susu sudah masuk Kita tinggal masukkan ini Ini juga di komposer Sahabat ini Ini PSB Dari bekicot Sahabat ini ya Ini pengganti EM4 Sahabat ini ya Kita gunakan 400 ml Sahabat ini Satu Dua Nah Sahabat ini Inilah fungsinya Kita membuat PSB ya Kita bisa Dapat Dekomposer Dahsyat Tanpa harus beli Ya Tanpa harus beli EM4 Atau EM21 Sahabat ini ya Nah selanjutnya Kita masukkan ini Air jakaba Sahabat ini ya Nah ini Jakabanya tumbuh Sahabat ini Air jakabanya Kita gunakan Dua gelas Sahabat ini Satu Air jakaba Dua gelas Sahabat ini Oh iya Untuk air kelapanya Tadi Yaitu 600 ml Kali 2 Jadi 1200 1 liter 200 ml Sahabat ini Oke Sahabat ini Selanjutnya Kita masukkan ini IMO 1 Sahabat ini IMO 1 Dari Perakaran bambu Sahabat ini Kita masukkan Kesini Sahabat ini Selanjutnya Kita tinggal aduk Sahabat ini IMO 1 IMO 1 PSB Air jakaba Dan juga Susu ya Susu UHT Dan Kohe Purat Sahabat ini Ini akan menjadi Rekomposer Dahsyat Atau bisa disebut juga dengan Emas hitam Cair Sahabat ini ya Nah ini fungsinya Nanti Ini bisa dijadikan Dekomposer Dahsyat Sahabat ini ya Untuk membuat Pupuk kompos Ataupun Membuat Pupuk organik cair Untuk dosisnya Nanti Kita ambil dari sini 200 ml Sahabat tadi ya Tiap Membuat Pupuk organik cair Ataupun Membuat Pupuk kompos Sahabat ini ya Banyak juga Gak apa-apa ya Banyak Lebih baik Sahabat ini Atau mungkin Sahabat pengen Langsung aplikasi Dari Emas hitam cair ini Teman-teman Kalau untuk Spray Jangan lupa Nanti saring dulu ya Gunakan 100 ml Per tanki Kalau untuk Kocor 1 gelas Per 10 liter air Kemudian Kita ikat dengan Karet Sahabat ini ya Ini fermentasinya Berapa hari Ini Selama-lamanya ya Sampai ini Benar-benar habis Kalau misalkan Lebih dari 3 bulan Teman-teman Tambah dengan Gula merah Sahabat ini ya Karena ini Pupuk hayati Sahabat ini ya Ini bisa berkembang biak Selagi Ada Makanan Sahabat ini ya Minimal Fermentasi 15 hari Sahabat ini ya Ini sudah bisa Di aplikasikan Sebetulnya 7 hari juga Sudah boleh Di aplikasikan Sahabat ini ya Oke Sahabat ini Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Selamat menikmati